Legenda mengatakan bahwa ratusan tahun yang lalu, seorang tukang kunci epik menghabiskan hidupnya untuk membuat lima berangkas berdasarkan mitologi barat yang melampaui zaman. Mereka adalah emas rain, palkiri, sikrit, senja para dewa, dan misteri kesedihan. Ketika kelima berangkas itu selesai dibuat, tukang kunci tua itu mengunci dirinya di dalam misteri kesedihan dan tenggelam ke dalam laut bersamanya. Ratusan tahun kemudian, empat berangkas yang diketahui masih belum terpecahkan, sampai seorang pemuda bernama Wada datang. Dia telah dikaruniai hasrat untuk menjadi tukang kunci sejak kecil. Mimpinya adalah suatu hari nanti, dia bisa membuka keempat berangkas itu sendiri. Pada usia 20 tahun, Wade mampu membuka berangkas bank dalam waktu 8 detik. Dia seperti dewa, tetapi tidak ada yang mau melihat video instruksinya di internet. Hari itu dia menerima undangan dari orang asing untuk berpartisipasi dalam kompetisi khusus King of Lopes. Pemenangnya akan berkesempatan untuk menantang berangkas legendaris. Para kontestan adalah tukang kunci yang sangat terkenal. Sebagian besar dari mereka pernah muncul di berita dengan mengenakan gelang perah. Kompetisi ini didasarkan pada sistem eliminasi. Selama setengah dari kontestan membuka kunci, setengah lainnya akan tereliminasi secara otomatis. Dengan perintah wasit, semua orang kecuali Wade mulai bergerak cepat. Diki Pony adalah orang pertama yang membuka berangkas diikuti oleh orang kedua dan ketiga. Dengan hanya satu tempat terpisah, Wada membuka kunci dan memecahkan kodenya. Seolah-olah dia sudah mengetahui kombinasinya sebelumnya. Dia membuka berangkas hanya dalam waktu 3 detik. Kesulitan level kedua telah meningkat secara signifikan dan semuanya mengerahkan kemampuan terbaiknya. Hanya Wada yang tetap acuh tak acuh. Dia menunggu Diki membukanya, lalu dia memutarnya beberapa kali dan membuka berangkas sebelum yang lain. Kesulitan babak final telah meningkat lagi. Tidak hanya waktunya yang menjadi lebih singkat, tetapi juga tingkat keamanan berangkas telah mencapai tingkat nasional. Bahkan Diki yang selalu bangga dengan dirinya sendiri harus mengeluarkan headphone-nya. Namun Wada justru sebaliknya. Dia sama sekali tidak peduli untuk membuka kunci dan terus mengobrol dengan Diki. Hal itu membuatnya kesal. Dengan hanya 28 detik tersisa pada jam, dia mulai serius. Saat jari-jari Wada dengan lembut memutar, mesin di balik kaleng mulai bekerja dengan cepat. Wada menggunakan metode yang sama untuk membuka dua kunci yang tersisa lagi. Saat pintu baja yang berat itu terbuka, semua penonton tersengang. Karena dia hanya membutuhkan waktu 7 detik untuk membuka kunci pintu. Hanya Diki Pony yang tidak yakin. Egois. Dia tidak bisa menerima kekalahan itu dan ingin menghampiri dan menghajarnya. Wada tidak menyadari bahwa dia sudah berada di batas segmennya hanya dengan sedikit pukulan. Pada saat yang sama, seorang wanita bernama Jenny tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Wede. Saat dia menatapnya dan kesenyum padanya, Wada bahkan teringat nama anaknya. Identitas Jenny tidak sederhana. Dia menunjukkan bakat yang luar biasa untuk mencuri ketika dia berusia 6 tahun. Sedemikian rupa, sehingga dia dicari di seluruh dunia pada usia yang begitu muda. Dan dialah yang mengundang Wede untuk mengikuti kompetiti. Hanya jika Wede memenangkan kejuaraan, dia akan memunggui syarat untuk partisipasi dalam program selanjutnya. Jenny tidak khawatir dengan penolakan Wede karena mereka semua mengincar 4 berangkas. Ada 3 talenta top lainnya dari bidang lain yang berpartisipasi dalam misi ini. Mereka adalah peletas top bobo yang dapat meminjam materi pelajaran yang tak terhitung jumlahnya dengan satu sentuhan jari juara drift dunia ham yang sangat lambat kecuali untuk ketenangannya. Yang terakhir adalah pison yang sangat kuat sehingga bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Sebelum Wede bergabung dengan tim, mereka telah bekerjasama beberapa kali dan tidak pernah meleset. Kali ini, Wede diajak untuk mengejak keseruan dan menantang 4 berangkas legendaris. Dari yang muda ke yang sulit, target pertama mereka adalah berangkas yang berada di peringkat keempat, Mas Raine, yang terletak di sebuah bank di Paris. Begini rencananya, Wede berpura-pura menjadi orang yang lewat untuk meminjam toilet di bank. Jenny, sang pencuri, akan mengikutinya dan mencuri kunci dari petugas keamanan saat dia membuka pintu. Begitu masuk, dia akan meminta akses ke berangkas yang sudah disiapkan sebelumnya. Manager akan menunggu di depan pintu sampai pelanggan keluar. Kemudian giliran bobo berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris, dia meminta bahasa Indonesia. Mereka sudah mengecek bahwa hanya manager bank yang bisa berbahasa Indonesia. Sementara bobo menahan manager tersebut, Jenny bertemu dengan Wade. Kemudian mereka menggunakan kunci yang mereka curi dari satpam untuk membuka lift. Mereka berhasil masuk ke ruang bawah tanah tempat penyimpanan emas Raine. Meskipun Raine's Gold hanya memiliki tiga cakram pengunci, namun memiliki lebih dari 500 juta kombinasi kode. Bahkan Wade, yang tidak pernah mengalami hambatan dalam memilih kunci, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup. Jenny segera melangkah maju untuk memberinya semangat. Kemudian Wade mengeluarkan ponselnya dan membuka pemutarnya. Dengan bantuan lagu tersebut, Wade dengan cepat menjadi bersemangat. Ia mendekatkan telinganya ke cakram pengunci dan mulai memutar cakram kombinasi secara hati-hati. Struktur di dalamnya lebih canggih daripada kunci apapun yang pernah dia buka. Satu kesalahan saja, maka kunci itu akan terkunci selamanya. Tapi bagaimanapun juga, Wade adalah tukang kunci terkuat di zaman kita setelah beberapa kali operasi. Mark Raine dengan mudah dibuka olehnya. Wade sangat bersemangat, dia seperti boneka yang kepanasan. Sayangnya, Jenny tidak memberinya kesempatan. Setelah mengambil dua kantong uang secara simbolis, mereka memanggil pisan keluar untuk masuk dan menutupi pada saat bank bereaksi. Mereka sudah lama pergi. Palkiri tanda pagar tiga di kooperasi kredit pedesaan Praha. Tingkat keamanan Praha jauh lebih tinggi daripada Bank of Paris metode sebelumnya jelas tidak mungkin. Jadi Wade harus berpura-pura menjadi nasabah untuk membaur terlebih dahulu. Dia menggunakan identitas palsu yang dibuat oleh Bobo untuk mengelabui petugas keamanan. Dan kemudian dipandu oleh Bobo ke pintu baja sementara dia berpura-pura membuka kunci dengan jarinya. Bobo segera membukanya dari jarak jauh. Jenny menggunakan metode yang sama untuk bergabung dengan Wade. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada penjaga di ruang bawah tanah. Tidak seperti Wade yang panik, Jenny langsung melakukan pembunuhan. Kedua penjaga itu memiliki total 8 gigi, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi Jenny yang memiliki sabuk hitam tingkat 9. Wade bahkan tidak menyadarinya pertarungan sudah berakhir. Tanpa ada faktor lain yang mengganggu, kini giliran Wade yang bertarung. Para Valkiri jauh lebih kompleks daripada emas Rain. Wade menggunakan metode yang sama untuk memecahkannya, tapi dia melakukan kesalahan saat mencapai bayonet kedua. Alat perata silinder merasakan ada yang memaksa membuka kunci, jadi alat itu menarik cakram kombinasinya. Jenny bilang dia panik. Wade mengatakan bahwa itu hanyalah cara untuk mempertahankan diri, dan dia memiliki satu kesempatan lagi. Jika ada kesalahan kali ini, berangkas itu akan terkunci sepenuhnya. Pada titik ini, Wade tidak berani mencobanya lagi. Namun, seorang petugas keamanan melihat sesuatu yang tidak biasa ketika Wade memasuki ruangan. Petugas keamanan segera menekan alarm senyap. Dalam hal ini, semua lift akan terkunci. Bobo adalah orang pertama yang menyadarinya. Untuk mengulur waktu, dia segera memakaikan pison topeng sebagai rencana cadangan. Pison menyerbu bang sendirian, dan menghabisi semua penjaga keamanan dengan pistol penenang. Dia berhasil menguasai tempat kejadian dengan merampok bang. Dua orang di ruang bawah tanah juga mendengar keributan itu. Wade tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi dia harus tenang dan mencoba lagi. Dengan pengalaman yang terakhir kali, Wade sangat berhati-hati. Akhirnya, kunci pertama terbuka diikuti oleh kunci kedua, dan ketiga pintu baja besar itu perlahan-lahan dibuka oleh Wade. Ia dipenuhi dengan rasa puas, dan ingin menahan Jenny. Jenny tampaknya ingin melakukan hal yang sama. Tison menerima sinyal untuk mengumpi dan tertembak di bahunya. Untungnya, Ham sudah berada di luar dengan mobilnya. Saat Tison pergi, orang-orang yang ketakutan di dalam bang mulai melarikan diri. Wade dan Jenny juga memanfaatkan kekacauan itu untuk lari keluar. Saat itu, sejumlah besar polisi sudah tiba di sini. Tison bergegas menarik Jenny ke dalam mobil. Namun, saat tiba giliran Wade, Tison justru meninggalkannya. Wade tercengang, namun tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena polisi sudah mengejarnya. Dia berlari ke sungai untuk melihat sebuah sepeda di bawah, dan mencoba meminjamnya. Dia dikurung oleh wanita yang berhati-hati yang memilikinya. Untungnya, pria kuat di sebelahnya juga memiliki sepeda di tangannya. Jauh lebih mudah mencuri mobil dari mereka, daripada dari seorang wanita. Meskipun polisi terus mengejak dan menghadang, tetapi posisi berjalannya yang seperti kulit ular, tidak bisa dihempaskan. Dia berhasil lolos dari polisi dengan sangat mudah. Di sisi lain, perilaku Tison yang meninggalkan rekan-rekan satu timnya, membuat Jenny sangat marah. Mereka berdua bertengkar hebat karena hal ini, dan akhirnya Jenny melompat keluar dari mobil dan pergi sendirian. Bobo juga berpikir bahwa Tison terlalu kejam dan mungkin akan menghianati dirinya sendiri suatu hari nanti. Jadi dia keluar dari mobil dan pergi bersama Jenny. Wade masih dalam kesedihan karena dihianati oleh rekan-rekan setimnya. Dia bahkan tidak menyadari dua orang yang masuk ke dalam rumah. Bobo ingin memberinya kejutan, tapi malah berubah menjadi kejutan. Alasan mengapa mereka mencari Wade lagi? Selain mengkhawatirkan dirinya, yang lebih penting lagi, mereka ingin menyelesaikan rencana yang belum selesai. Meskipun Wade kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan mereka, dan dia juga tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Para pria itu segera turun ke bisnis. Berankas ketiga ada di Casino Royal Lady St. Moritz, dan dia akan mengantarkannya ke bank besok. Pada saat ini, keliling kasino penuh dengan polisi, jadi jika mereka muncul, mereka juga akan bisa lolos. Polwan Sophie menyarankan agar kapten berbicara dengan pihak kasino. Namun sang kapten terlalu gengki untuk bekerja sama dengan penjudi kelas bawah. Ketika mereka berdebat, seorang teknisi memainkan suara. Itu adalah wadah dan yang lainnya. Itu berarti mereka akan mogok kerja pada pukul 5 pagi saat para sopir truk berganti giliran kerja. Sophie menduga itu adalah jebakan yang disengaja. Sang kapten jelas mempercayai teknisi itu. Dia segera memutuskan untuk bergerak tepat pukul 5 pagi. Waktu terus berlalu. Begitu jam 5 pagi tiba, sang kapten bergegas masuk ke kasino bersama anak buahnya. Ketika sang kapten memberitahu manajer bahwa berangkat itu dalam bahaya, sang manajer tetap tenang. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima pemberitahuan dari polisi dan telah mengirimkan berangkat itu satu jam sebelumnya. Kelopak mata sang kapten mengerjap-nerjap dan dia tersengang. Ternyata delapan jam sebelumnya, Bobo telah meretas garis polisi dengan berbagai cara. Dia menggunakan identitas polisi untuk memberitahu manajer kasino bahwa berangkat itu mungkin berisiko. Kemudian dia dengan sengaja mengungkapkan rencana aksinya kepada polisi. Begitulah cara mereka membuat jeda waktu dengan polisi. Pada saat ini, Jenny telah menjaga pengemudi 100 mil jauhnya dan berhasil mengusir truk dengan berangkat di dalamnya. White mengangkat penutupnya dan di dalamnya ada sikrit yang legendaris. Tidak seperti dua berangkat pertama, Zikpalk memiliki tujuh cakram pengunci dan sulit untuk membobolnya dengan mobil van yang sedang melaju. Wada membelai permukaan berangkat dan sepertinya merasakan kehendak tukang kunci tua itu. Dia langsung menjadi tenang dan mulai memecahkannya. Sementara itu, Bobo yang masih berada di luar kasino, dijubat oleh Jason, mengeksposnya ke polisi. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Dia mengirim pesan peringatan kepada Jenny sebelum dia tertangkap. Mengetahui pesan itu, Wayne hanya bisa mempercepat. Di bawah tekanan tinggi, terampilannya mencongkel gembok terus-menerus melampaui batas dan dia segera memecahkan enam cakram gembok. Dia akan memecahkan cakram terakhir ketika mobil tiba-tiba berbelok tajam. Wada terlempar ke sekeliling mobil dan kunci terakhir tersangkut di persmeling. Ketika mobil kembali stabil, pengunci di sisi peneling tidak pernah kejajan. Wada tahu si Freight hanya memiliki satu kesempatan untuk membukanya. Melihat keberhasilan yang nyaris dirainya, Wada sangat marah dan menampar pintu. Namun dia tidak menyadari bahwa gerendelnya tersangkut di pintu. Dengan berangkat yang terbuka, Jenny menepi ke pinggir jalan. Namun saat mereka hendak melarikan diri dengan sejumlah uang, mereka dihalangi oleh piston yang tiba dengan pistol dan menghalangi jalan mereka. Dia mencoba membunuh Wadid, tetapi pistolnya tidak mau menembak. Ternyata Jenny telah melepas pin penembakan dari pistol sebelum dia pergi. Jenny segera mengeluarkan pistolnya dan membalikkan keadaan. Wadid hendak membalas dendam, namun piston tidak terluka. Namun dua jarinya patah. Jenny tidak membuang waktu, ia langsung memborgol mereka ke dalam mobil dan pergi. Polisi segera datang dan menangkap mereka. Jenny membawa uang dan Wadid ke sebuah kota kecil. Di belakang kota itu ada speedboat yang akan mereka tumpangi. Ketika mereka berdua menantikan masa depan yang lebih baik, suara kapten kapal tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Jenny mengeluarkan pistolnya dan menghadapinya. Kapten telah mengejar Jenny selama lima tahun, jadi dia tidak akan melepaskannya kali ini, apapun yang terjadi. Jenny juga tahu bahwa dia tidak mungkin ingin pergi, jadi dia mengajukan permintaan. Melihat sikap Jenny yang begitu gigih, sang kapten yang takut menukar nyawanya harus menyetujui rencana ini. Wadid yakin bahwa dia akan bertemu Jenny lagi di suatu tempat, dia hanya harus menunggu. Setahun kemudian di California, dua orang pria menghempiri wedding. Mereka memegang gambar Twilight of the Gods yang legendaris. Tidak mengumpulkan diri ini. Ya, I don't know, I honestly don't. But of the world's living lostness, do I represent your greatest chance of opening it? I can with humility. Say yes.